Ayo, berarti mulainya dari bidang kerja dulu, bidang kerja Nentuin bahan, area kerja, ini meja yang mau diselep Meja yang mau diselep kita ukuran berapa ini? 120-2440 1220-2440 2440 Ini titik awal, sirul Yang mana? Ini titik zero Oh, ini titik zero Misalkan mau dari tengah, dari ujung, dari kiri, kiri Kita dari bawah kan? Dari bawah, kiri Oke Area kerja tadi Ini ada tandanya ini Oh, ini nolnya disini Ini nolnya Oke, terus Toolpad Pilih ininya dulu, mata Belum, ini kita bikin ukurannya Jadi kan area kerjanya Sekarang yang mau dibikin Bidangnya Ini sama Nolnya dari sini Udah Lentang Nah, ini udah keluar Di atas Dulu Oke Ini udah ada di atas nih Nah, kita ratain sama ukuran bidang Ukuran bidang Oke Ini udah ada merah-merah ini Merah-merahnya mana? Ini tuh dimana? Oh, ini Iya Ini Iya Ini kalau mati hitam kan? Iya Ini kita merahin dulu Klik Jadi dia tahu maksudnya ukurannya segitu Oke Ini eksekusi Ini cukup Tata-tata Sekusi Execute Execute Nya dimana itu tadi? Eksekusinya Eksekusinya Ini yang mau di Eksekusi Diklik dulu Klik Sampai merah Ini ada toolpad Ini pakai Pocket Oh, eksekusinya pocket Red Ya, oke Klik Klik Ini Ketebalan yang mau diarsir Kita Yang mau di Arsir semilih Semilih cukup Karena nolnya bisa diturunin lagi Oke Terus ini Diameter Bentar Diameternya Pilih diameternya mana? Ini nih Mana-mana Select yang pakai ini Select, oke Kita pakai yang 12 Kita pakai 12 Ini RPM-nya Sesuaikan dengan Spindle Spindle 24 ribu Ya, 24 Kalau Ari Biasanya pakai Fit rate-nya itu Ini Pernah gede Jadi 50 Alesannya? Ya, band Cepet kan Gak masalah Karena dia gede Ini Gak patah Tukang gudang garam Memang begitu Maunya cepat Kalau blue grade-nya Ari 10 Turunnya Biar Lambat 15 Kebanyakan makan garam Jadi pengennya cepat Oke Sudah, play Dulu Play Play gimana Kemana Sudah, step offer-nya dulu nih Ari bikin 8 Eh, apanya ini ganti Step offer Oh Oke Apply Apply Oke Oke Nah Sudah Ini sudah Dia motong kan Itu sudah Belum Belum Berarti itu Dislowin dulu Terus tadi apa Zaidi Apanya harus di Itu Animasi preview Animasi preview yang mana Ini 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 kan Oke Nah itu ada garis Ini Ini aja pak nih pak Lagi jalan Ini jalan Ini juga jalan nih Garis ini nih Ke atas nih Nanti setelah ini Udah dirubah belum Warnanya Jadi berubah Warna Belum Warna Berarti pilih Warna Biru Biru Oke Set Review Hasilnya Jadi Biru Hasilnya Jadi Biru Oke Iya Oke Jadi Tadi Kesalahannya Tidak Dipencet Animasi Animasi Preview Pantesan Jadi Ininya Gak Bisa Dipencet Ini Bisa Dicepetin Pada Pusing Semua Air Speednya Bisa Dipusi Dari Sana Sebenarnya Betul juga Gak Dipencet Gak Bisa Tapi Kenapa Kenapa Gak Ada Pilihannya Bisa Ilangin Ilangin Animasi Preview Nya Gak Gak Bisa Tuh Yang Dulu Bisa Oh Ini yang Versi Baru Kali 9.5 Kaman 8.5 Berarti Spanyolannya Gak Gak Cukup Kuat Kurang Ini Contreng Close Ini Safe Toolpad Safe Toolpad Sama Ini Apa G-code Oke Itu Bisa Berarti Ini Kurang Spanyolan Ini Sama Filenya Berarti Settingan Apa Yang 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 Nah Nah Ininya Belum Diganti Max Trim Max Mili Maktri Mah Mahmil Mili Mana Mili Ini Masih Keliatan Dia Dia Segitu Saya Udah Kelihatan Tulisan Segitu Ya Slap Meja Kok Oh Itu Kunci Kunci Caps Lock Lah Kamu Namain Lagi Kayak Bayi Pencet Pencet Itu Kemarin X Y Y Y Gatau File Apa Basar Ah Gini Caya Tate Caya Slap Meja M12 Safe Bisa Oke 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 Pakai Pakai Komputernya Arfi Bisa Tanpa Tidak Bisa Lagi Oh Berarti Itu Window Banyak Bug Itu Banyak Bug Mesinnya Warnanya Jangan Diklik Kalau Nggak Diklik Dia Bisa Oke Berarti Ya Tapi Kalau Warnanya Ganti Kita Nggak Tahu Dia Jalan Apa Enggak Kelihatan Cuman Garis Doang Kan Gitu Kayak Gitu Hasilnya Baru Oh Itu Preview Buat Kita Aja Kali Kalau Kalau Maksudnya Kalau Kita Tanpa Klik Preview Terus Dia Bisa Dicepetin Dilambatin Buat Kita Koreksi Aja Oh Dia Geraknya Kesini Doang Kalau Ini Kan Preview Dia Ngasih Lihat Hasilnya Begitu Nah Itu Dia Asik Triplek Datang Bioskop Bubar Dulu Abis Ini Kita Mau Kalibrasi Wah Ini Mesti Diberesin Semua Oke Refleknya Datang Kita Kalibrasi Habis itu Nanti Kita Bikin Video Yang Lain Gimana Ngecek Ini Tapi Live Streaming Ya Terima kasih Terima kasih